Dalam rangka pemilihan Kepala Desa Cilame yang jumlah pesertanya sebanyak 5 bakal calon akan mengikuti seleksi pada tanggal 31 Oktober 2019 di Universitas Jenderal Ahmadiyani, Pakultas PISIP di wilayah Kota Cimahi. Jaka Permana sebagai PJS Kepala Desa Cilame mengatakan bahwa seluruh perangkat desa sangat mendukung pada seluruh peserta dengan harapan agar pilkades di wilayah Desa Cilame tetap dalam keandaan kondusif dan terkendali. Tetap saling menjaga keharmonisan di antara sesama bakal calon di Desa Cilame ini. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi Kepala Desa, masyarakat luas di wilayah Desa Cilame harus tetap memiliki konsekuensi pemenangnya. Kepala Desa Cilame yang akan diadakan pada tanggal 24 Oktober tahun 2012 di Desa Cilame sudah dia mendapatkan balon itu sekitar 600 serta dan untuk pelaksanannya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober. Untuk teseleksi memang menjadi akan terima calon Kepala Desa. Mudah-mudahan dalam pemilihan Kepala Desa, Desa Cilame menuju dengan sukses. Ustaz Sudaria selaku Kasih Kesra mengatakan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu satu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan dalam bermasyarakat. Beliau menghimbau kepada siapapun Kepala Desa yang terpilih untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksanakan. Kegiatan baik dalam PKD Serentak mengharapkan apabila pemerintahan desa terpilih untuk pada kegiatan baru untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang belum bisa terlalisasikan. Terbesar kami dalam kegiatan ini mudah-mudahan akan lebih baik dan lebih maju untuk Desa Cilame dari yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Ditambahkan Asep Herman selaku Ketua LPMD Desa Cilame, dalam rangka pelaksanaan PKD Serentak ini elemen masyarakat Desa Cilame turut serta mensukseskan PKD, dengan harapan Desa Cilame kedepannya lebih maju. Pemberdayaan masyarakat, kaitannya dengan adanya PKD Serentak di Desa Cilame, saya menghimbau kepada seluruh lapisan elemen masyarakat Cilame untuk mensukseskan PKD Serentak ini supaya lancar, aman, nyaman. Saya memberikan kepada seluruh barisan masyarakat untuk hadir pada TPS dalam pelaksanaan PKD Serentak yang mudah-mudahan Desa Cilame akan melaksanakan PKD ini dengan penuh hikmat. Hadas TV, Togul, dan Dudikotok mengabarkan dari Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah. Desa Cilame, Kompah, Kompah, Kompah!